Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Salurkan donasi terbaik Untuk jauh dari berikhtinat usada. Baik, jizakilah khair atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Masya Allah, baik teman-teman. Di antara yang bisa kita lakukan untuk menjaga Ifah dan Iza, kita itu harus memiliki rasa malu untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Jadi teman-teman, sebelum keluar rumah, ya ini nih, misalnya teman-teman mau ngampus nih, mau belajar, mau bertolak bulan ilm, maka luruskan dulu niat. Luruskan dulu niat. Untuk apa saya pergi ke kampus? Apakah saya pergi kampus untuk benar-benar mencari ilmu atau untuk yang lainnya? Kalau niat kita belum lurus, maka luruskan dulu. Karena kalau teman-teman memang niat dari awal untuk bertolak bulan ilm, untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan pahala. Kemudian yang kedua, lihat baju yang teman-teman kenakan. Apakah baju ini memang sudah benar-benar baju yang istilahnya sudah syarih atau belum? Karena kalau misalnya kita keluar rumah, kemudian kita memakai jilbab, memakai khimar, tanpa ada niat terlebih dahulu, maka kita itu akan sia-sia. Keluarnya kita akan sia-sia. Padahal ketika seorang wanita muslimah, dia memakai hijab yang benar, teman-teman, maka di antara keutamaannya, dia mendapatkan pahala nilai plus di sisi Allah SWT. Karena itu ibadah. Dan juga ketika seorang wanita muslimah, dia berhijab syarih, dan dia benar-benar meluruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah, maka Allah jadikan laki-laki yang ada di luar itu segan untuk mengganggunya. Dan ini di antara keutamaan kenapa kita memakai hijabnya. Apakah Allah SWT, kalian itu tidak akan diganggu. Dan saya yakin teman-teman, ini sudah menjadi fitrah bagi kaum laki-laki. Kalau ada kaum laki-laki melihat seorang wanita, yang satu dia pakai hijab syarih rapat gitu. Yang satu dia pakai baju, tapi mohon maaf ya, lekak-lekuk tubuhnya itu masih terlihat gitu loh. Masih pakai celana panjang, masih pakai baju ketat. Itu kira-kira laki-laki akan mengganggu wanita yang mana? Pastinya akan mengganggu wanita yang dia belum memakai hijab syarih. Dan Allah telah turunkan sifat fitrah kepada laki-laki untuk segan ketika akan mengganggu wanita-wanita yang memakai hijab syarih. Jadi kalau kita pengen laki-laki itu segan ke kita, yang bukan mahram itu segan ke kita, maka kita lantaskan dulu diri kita memakai hijab syarih. Karena itu janji Allah akan Allah berikan kepada wanita-wanita yang memang dia memakai hijab. Baik, kemudian yang ketiga, jangan lupa ya teman-teman ketika akan keluar rumah juga baca doa. Baca doa. Jadi jangan sampai kita keluar rumah, hanya keluar rumah tanpa baca doa. Karena dengan kita membaca doa, artinya kita meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan-godaan syaitan, baik itu syaitan yang dari bentuk jin ataupun dari manusia itu sendiri. Dan yang keempat, teman-teman, selalulah berdikir kepada Allah dimanapun kita berada. Kita keluar rumah berdikir kepada Allah. Ingat bahwa Allah melihat kita. Allah sedang memantau kita. Ingat lagi sifat murahkabah. Kalau kita misalnya ya teman-teman, subhanallah, kita tahu bahwa Allah sedang melihat kita. Maka kita harusnya malu. Ketika kita harus bercampur baur, dengan laki-laki yang bukan mahrum, dengan tidak ada keperluan gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada keperluan, ya itu beda masalah. Misalnya ada tugas atau apa, ya kita meminimalisir lah. Misalnya memang itu bisa tidak bercampur baur, ya kita tidak bercampur baur. Tapi kalau misalnya dosennya mengharuskan adanya laki-laki dan perempuan, misalnya teman-teman masih sekolah, di fakultas-fakultas yang umum, maka kita benar-benar meminimalisir gitu ya. Kita menjauh sedikit dari kalangan laki-laki dan kita tuh jangan sedikit-sedikit ya teman-teman mendatangi kerumunan laki-laki gitu loh. Jangan. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang mendesak gitu. Kalau memang tidak ada yang mendesak, sudah ngapain kita mendatangi kaum laki-laki? Dan kalau bisa lagi teman-teman, Masya Allah, ketika kita berbicara dengan kaum laki-laki yang bukan mahrum kita, tundukkan pandangan kita. Tundukkan pandangan kita. Karena kemaksiatan itu berasal dari pandangan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, ketawilah bahwa seluruh kemaksiatan itu berasal dari pandangan. Kalau sudah kita memandang orang lain yang bukan mahrum, masuk ke dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi bayang-bayang dalam pikiran kita. Dan setelah kita pikirkan lama-kelamaan, syaitan akan step by step, akan mengganggu anak Bani Adam untuk jatuh ke dalam perzinahan. Ditundukkan pandangan, minta kekuatan kepada Allah, terus berdikir kepada Allah, ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita semuanya. Mutiara hikmah ofisial menyikap hikmah dibalik sunnah.